Selamat berjumpa kembali dalam Excellent Devotion Malang Youth Center. Pagi hari ini kita akan merenungkan dalam Malayaki Pasal 3, Ayat yang ketiga A. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Perak yang dimurnikan Perhiasan perak merupakan salah satu benda yang dihargai cukup mahal. Untuk menghasilkan perak yang bagus, pengeracin perak haruslah duduk diam melihat perak tersebut dibakar hingga meleleh di dalam api. Api tersebut membuat segala kotoran-kotoran terpisah dari perak dan membuat perak murni. Pengeracin perak akan tahu bahwa perak tersebut sudah murni ketika dia bisa melihat wajahnya terpantul di dalam perak tersebut. Kita ini adalah perak yang sedang dimurnikan oleh sang pencipta perak agung yakni Tuhan Allah kita. Di dalam proses pemurnian tersebut, kita mungkin merasa kesakitan. Mungkin kita harus melewati berbagai macam pengalaman. Prosesnya bisa saja melalui keluarga kita, melalui orang yang terdekat bagi kita, melalui pencobaan yang kita alami, kekecewaan dan sakit hati yang membuat kita terus merasa sedih dan bisa juga menangis. Jika kita mau merasa bahwa saat ini sepertinya Tuhan sedang memprosesmu, tetaplah setia. Ingatlah, Tuhan kita merupakan pengrajin yang sangat berhati-hati. Ia akan terus menjagamu dengan matanya, dan proses menyakitkan yang ia izinkan kau lewati adalah untuk membuatmu memiliki gambaran dan rupa Allah. Bertekunlah dan bersabarlah, Proses menyakitkan yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.